Bungkaran ini pengajuan ibu atau bagaimana, Bu? Memang pengajuan saya, saya melaporkan untuk minta dibongkar matanya dan di otopsi. Memang mencari tahu apakah memang benar-benar sakit atau ada kelainannya. Ada infeksi di Ginjal dan ada kesedikit kebocoran. Tapi dokter USG tidak mau melakai dokter penyakit dalam. Meminta saya untuk kembali ke dokter penyakit dalam. Kemudian saya kembali ke dokter penyakit dalam. Saya bawa semua hasil ini. Terus dokter penyakit dalam itu cuma lihat, saya ingat. Dia cuma lihat begini. Kita obati saja. Namanya ibu, ketika saya saja mendengar anak saya ada infeksi di Ginjal, pikiran saya itu sudah kemana-mana. Saya shock, saya nangis. Saya sempat nangis, saya kaget. Karena selama ini anak saya tidak pernah ada keluhan. Sama sekali tidak ada keluhan apa-apa tentang sakit ini. Kemudian saya percayakan karena saya sudah ke dokter ahli, ya saya tenang saja. Dan saya lihat respon dokter biasa-biasa saja. Sampai saya sempat tanya, dok ini beneran tak? Tidak apa-apa dok. Beneran anak saya tidak apa-apa dok. Kemudian dokternya bilang, ibu jangan terlalu kemana-mana. Penyakit ini tidak ada apa-apanya. Lebih berkuasa yang di atas ibu. Kita obati pelan-pelan, ya. Adiknya dikasih konsumsi beberapa obat. Dokter langsung kemudian menulis resep dan menyuruh saya untuk mengkonsumsikan beberapa obat. Dan dengan catatan, mulai mengatur pola makan. Air yang diminum harus 1250 mili per hari. Saya mulai atur itu semua. Terus makan tidak boleh terlalu asin. Karena adiknya sedikit ada hipertensi. Itu yang terjadi. Kemudian setelah itu konsumsi obat. Dalam 3 hari waktu mengkonsumsi obat, bengkak kaki adik anak saya Agita itu turun. Terus bukanya yang tadinya bengkak itu sudah turun. Terus saya nanya ke anak saya, sakit anak? Enggak, mah. Sudah tidak sakit. Cuma anak saya memang ada kekurangan karena mungkin makanan berubah pola. Terus harus minum air. Dia agak malas minum air. Jadi sering saya harus suruh minum air dan suka malas kencing. Kadang saya yang harus ingatkan, Nak, kamu tidak kencing, nak. Kok malah perhatikan dari tadi. Ya, selama dia sakit, saya tidak mau kemana-mana. Saya terus memantau perkembangan anak saya. Berapa kali itu? Dia biasa suka tahan kencing. Saya bilang, Nak, kalau mau kencing jangan tahan. Kamu ini pasti mau kencing. Masa minum air tidak kencing? Jadi kadang saya arahkan lagi ke kamar mandi. Jadi kayak agak manja. Dia memang dengan saya agak manja. Kemudian karena sudah tidak ada, maksudnya tidak menunjukkan rasa sakit. Kan kalau orang sakit dia tidak akan aktivitas. Boleh cek. Dia tetap melakukan daring dari sekolah. Tetap nonton. Tetap bermain game. Tetap seperti anak normal. Jadi saya sama sekali sudah tidak merasa ada apa-apa. Ada belum jadwal untuk kontrol kembali. Karena setelah obat ini habis, baru kami kembali untuk kontrol. Seperti itu. Jadi kemudian pada Sabtu pagi saya kaget. Karena pagi-pagi itu saya masih main sama anak-anak. Karena bapaknya masih istirahat. Saya yang kasih anak-anak sarapan. Anak-anak nonton TV. Ma nonton TV ya? Iya. Mama hari ini masa apa? Mau kamu makan apa? Langsung. Jadi saya bilang ujian. Saya sambung cerita istri saya. Ketika di rumah sakit itu kami membiarkan kurang lebih satu jam. Dengan harapan bisa mati suri. Dan saat itu tidak ada pendarahan sama sekali. Tidak ada pendarahan sama sekali. Kemudian kami diminta bawa pulang jenazah. Saya bergeberatan. Saya minta titik di kamar jenazah. Dia kasih tahu bahwa di kamar jenazah kurang lebih dua jam. Saya bilang baik. Dengan harapan kembali lagi itu mati suri. Jadi satu jam di unit Gawadarurat. Kemudian saya bawa dengan ambulans ke Ruang jenazah. Kurang lebih disitu tiga jam di ruang jenazah. Tapi Almarhum sudah pergi. Sekali lagi dalam saat penumbuhan itu tidak ada pendarahan yang keluar. Tidak ada satu titik pun pendarahan yang keluar. Kemudian karena menghubungi ibu kandungnya tadi setelah meninggal di unit Gawadarurat. Diminta jenazah dikuburkan besok. Dan diminta formalin. Tapi saya keberatan. Saya sampaikan. Sesuai asyariah Islam. Secepatnya digubur. Dan apa yang milik Allah harus kembali. Tapi diminta tetap. Untuk menghindari kesalahpahaman saya ikuti. Tapi untuk memformalin saya tidak setuju. Karena dalam agama Islam dilarang keras memformalin jenazah. Saat itu pihak rumah sakit menawarkan Pak dilemari pendingin di rumah sakit umum daerah Sidoarjo. Saya setujui. Dan diminta untuk kita melakukan pemandian di rumah sakit. Saya setujui. Yang meminta petugas yang memandikan itu pihak rumah sakit. Di situ ada beberapa saksi orang selain pihak rumah sakit. Saat dimandikan semuanya bersih. Tidak ada pendarahan sama sekali. Saya pun ikut memandikan putri saya. Setelah itu dibawa ke rumah sakit umum daerah. Untuk dimasukkan dalam freezer. Pada tanggal 28. Perkiraan jam 11. Munggu itu kandungnya datang. Jenazah dibawa dari rumah sakit. Dan sudah dalam plastik. Saya tidak tahu kalau itu. Mungkin saja itu protokolnya COVID. Karena masuk di lemari pendingin. Sehingga menggunakan plastik. Saat dibuka tidak ada pendarahan sedikitpun. Kami memiliki bukti itu. Pendarahan itu keluar dari hidung. Baru keluar damar itu. Ketika disekan hidungnya. Atau disadarkan hidungnya. Kami juga tidak mengetahui. Ada apa dengan pendarahan tersebut. Karena ketika saya bilang ketika di UBD. Ketika kata taruh di kamar mayat. Dan saat mengandalkan tubuhnya besi. Dan matanya terkutuk. Itu penjelasan saya. Sehingga. Ada pun. Berita yang beredar di luar. Adalah penggalan-penggalan. Bukan satu-satuan. Bukan satu-satuan. Bukan satu-satuan. Bukan satu-satuan. Terima kasih.